Ini yang berhubungan dengan masalah pelafah dan niat, Pak. Apakah niat itu perlu dilafalkan atau tidak? Jawabnya sebetulnya tidak perlu. Watapa antum menyusah-nyusahkan diri? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Para tabiun tidak pernah melakukan itu. Kalau itu baik, tentu mereka lebih paham dong. Apakah harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu. Dan para sahabat juga ketika mereka berpuasa, mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu. Nah, dilafalkan itu penting supaya kuat. Makanya kita ini menyesali betul ketika ada perdebatan niat itu dilafalkan. Banda itu tidak penting. Sebetulnya semua kita yang NO atau yang ahli sunat atau siapa saja mengatakan melafalkan niat itu sunat. Jadi tidak mengatakan wajib. Tapi yang menentang dilafalkan juga kebebasan. Nah, mau melafalkan saja kalau tidak? Tidak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah niat sholat termasuk niat wudu. Usalli fardadzuhri arba'araka'atin. Atau nawaitul wudu'ah. Ini sebenarnya khilafiyah antara madhab. Menurut Hanafiah, pendapat yang mukhtar, yang terpilih menurut Hanafiah, syafi'iyah, dan hanabilah fil madhab. Diterangkan oleh Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam Kasyaful Qina' Madhab Hanbali. Bahwa al-Talafud bin Niyah fila ibadat itu sunnah. Tujuannya liusa'id al-lisan al-Qolba. Kemudian ada Ba'dul Hanafiah dan Ba'dul Hanabilah yang mengatakan talafud bin Niyah makruh. Sementara Malikiyah berpendapat mengucapkan, melafalkan niat di dalam ibadah yang baik ditinggalkan. Boleh tetapi yang baik ditinggalkan. Cuma bagi orang yang was-was, kalau dia tidak melafalkan sholatnya atau wudu'nya bisa lama, oleh Malikiyah dianjurkan. Dasarnya mana para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talafud bin Niyah fil sholah wal wudu' anjuran Rasulullah SAW tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Beliau memulai dengan mengatakan Jadi kami penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadith riwayat imam muslim. Kata Aisyah umil mu'minin r.a. Suatu ketika kanjin Nabi SAW datang, lalu beliau bertanya, Apakah kalian ada makanan? Ternyata faqul nala, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talafud bin Niyah. Nah dikiaskan dengan ini. Cuma ketika kita mengatakan bahwa talafud bin Niyah. Fis sholah wal wudhu kita kiaskan dengan talafud bin Niyatil haji. Wasawb dan kuasa sunat ini. Orang yang anti ini biasanya mengatakan la kiasa fil ibadat. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Menurut hemat kami, Kaedah tidak ada kias dalam ibadah ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kias itu hukum syari. Yang namanya hukum syari berlaku baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ternyata para ulama salaf juga melakukan kias di dalam ibadah. Salah satu contoh, Misalnya Ibnu Nasr Al Marwazi dalam kitab Qiyamul Layil. Meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wasu'ila Ahmad anil kunud fil witri qablar ruku'an ba'dah. Wuhal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya tentang kunud dalam sholat wetir Sebelum apa sesudah ruku' Dan apakah tangan ketika berdoa diangkat? Imam Ahmad menjawab, Al-kunud ba'dar ruku' Kunud di dalam wetir setelah ruku' Dan tangannya diangkat. Mengapa? Ini kita kiaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. dalam kunud dalam sholat subuh. Kunud dalam sholat subuh, Tangan diangkat, Maka kunud sholat wetir diangkat. Sholat wetir dan sholat subuh sama-sama ibadah. Berarti ada kias dalam ibadah. Kemudian, kias di dalam ibadah ini Juga dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Nuruddin Al-Haythami Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami Al-Syafi'i Gurunya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqollani Dalam kitab penjema'u Zawait Beliau meriwayatkan dari Ayyub Yang mengatakan, Anas bin Malik dan Hasan Al-Asqollani Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri Pada hari raya Menunaikan sholat sunnah Sebelum imamnya datang. Ini pasti dikihaskan terhadap sholat yang lain. Misalnya sholat jumat. Dalam riwayat yang lain juga Dalam kitab yang sama misalnya Ibn Masud sholat setelahnya Sholat niit 4 rakaat. Kalau sebelumnya sholat niit, tidak sholat. Padahal Dalam satu riwayat Diterangkan bahwa ini Tidak ada tuntunan dari Rasulullah s.a.w. Kemudian Iyas di dalam ibadah ini Juga dilakukan oleh mufti Oleh mufti muasir Mufti terbesar Ulama Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Dalam kitabnya Fatawa Islamiyah Yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad Entah Al-Musnad Al-Musnad ini Fatawa Islamiyah 1 Halaman 349 Beliau ditanya Mahukmuruf iliadaini filwitrih Bagaimana hukum mengangkat kedua tangan Dalam sholat wittir Kata beliau Yushra uraf muliadain Fi kunutilwitrih Dianjurkan Disyariatkan Mengangkat kedua tangan Dalam kunut wittir Li'annahu minjin sil kunut Finna wazil Karena ini Sejenis dengan kunut Dalam Nazilah Dalam Di dalam Kita melakukan Ibadah Sholat Biasanya kita Melakukan Usulli terlebih dahulu Usulli Fardus subahai Rakaataini Makmuman Dillahi ta'ala Kalau puasa Juga ada bagian Bahkan Di surau-surau Di musallah-musallah Dan di masjid-masjid Itu juga Baca Nawa itu Sawmaghadin An adai Fardis syahri Ramadhani Hadihi sanati Fardhan Lillahi ta'ala Itu yang Dibaca oleh Saudara-saudara kita Adik-adik kita Bagaimana Hukumnya Membaca Lafad niat Baik Waktu Sholat Ataupun Puasa Karena puasa Itu niatnya Pada malam hari Ya Kalau udah Selesai subuh Udah gak bisa Niat Harus malam hari Gimana Kalau misalnya Mengucapkan Lafad niat Pertama Perlu diketahui Bahwa Usalli Atau Nawaitu Sawmaghadin Atau Nawaitu Wudu'a Dan seterusnya Itu Namanya Adalah Lafad Niat Bukan niat Karena Kalau niat Itu Khotra Minal Kalab Muncul Dari Dari Hati Termasuk Min Af'alil Kulub Pekerjaannya Hati Maka Kalau seseorang Misalnya Baca Usalli Fardus Subahih Pas Allahu Akbar Dia Tidak Niat Maka Dia Tidak Melakukan Niat Kalau hatinya Tidak Niat Pas Allahu Akbar Walaupun Sebelumnya Sudah Usalli Karena Tempatnya Niat Itu Dimana Di Dalam Di Dalam Hati Jadi Ada Lafzun Nia Ada Yang Memang Niat Yang Diucapkan Oleh Hati Nah Ini 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 Penting Untuk Kita Semua Agar Paham Bahwa Niat Itu Bukan Yang Dilafadkan Tetapi Yang Diucapkan Oleh Hati Lalu Pertanyaannya Bagaimana Dengan Salli Usalli Itu Atau Nawaitu Sebagaimana Saya Singgung Tadi Bahwa Kalau Ditanyain Status Hukumnya Kita Lihat dulu Nabi Nggak Pernah Melarang Ada Naha Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyakula Musalli Qobla Sola Bi Usalli Nggak Ada Rasul Melarang Itu Nggak Ada Rasul Melarang Maka Dalam Kaedah Rasul Itu Mungkin Nabi Dulu Nggak Pernah Usalli Fardas Subahi Nawaitul Wudua Ya Mungkin Ya Entah Kalau Nanti Ada Temuan Temuan Ya Tapi Rasul Nggak Melarang Secara Ket'i Justru Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Suatu Riwayah Imam Muslim Ternyata Ada Urayan Begini Kala Anas Anas Itu Menyampaikan Semi'atu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Mendengar Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayakul Beliau Dawuh Labbaika Bi'umratin Wahajin Ya Ya Allah Ya Saniat Memenuhi Panggilanmu Untuk Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Dan Haji Rasulullah Melafatkan Itu Rasulullah Mengucapkan Itu Sehingga Kalau Misalnya Sekarang Ada Usalli Ada Nawaitu Ada Nawaitu Saw Maghuddin Itu Dikiaskan Dengan Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Maka Menurut Para Ulama Lafzun Niyah Itu Hukumnya Adalah Sun Sunnah Niyahnya Wajib Dalam Kalbu Dalam Hati Lafzun Niyah Hukumnya Adalah Sun Sunnah Karena Hukumnya Adalah Sunnah Ya Maka Ya Sudahlah Tidak Usah Dipertentangkan Tidak Usah Diperselisihkan Kalau Tidak Mau Ya Silahkan Kalau Mau Ini Ada Dasarnya Karena Mengacu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Waktu Haji Waktu Umrah Melakukan Lafzun Lafzun Niyah Begitu Jadi Jangan Jangan Didramatisilah Wah Ini Sudah 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 Jelas Ada Dalilnya Walaupun Dalilnya itu Analogi Terhadap Apa yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Berharap Kita Selalu Dewasa Menyikapi Perbedaan Ini Sebuah Hujjah Tentang Apa Kesunahan Lafzun Niyah Dalam Solat Atau Dalam Dalam Puasa Maka Tidak Ada Alasan Lain Lalu Kemudian Muncul Pandangan Pandangan Yang Tidak Mencerahkan Kepada Umat Silahkan Tidak Melakukan Lafzun Niyah Tetapi Jangan Salahkan Orang Yang Baca Usalli Orang Yang Baca Nawaitu Orang Yang Baca Apa Nawaitu Soma Ghodin Dan seterusnya Karena itu Ada Dasarnya Demikian Mudah-mudahan Kita selalu Dibimbing oleh Allah Subhanahu Agar 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 Semua Menjadi Orang-orang Yang Legawa Bijaksana Melihat Perbedaan Perbedaan Masalah Ilmu Perbedaan Perbedaan Pandangan Sehingga Di dunia Digital Di dunia Peryutupan Kita Berbeda Tapi Tidak Masalah Kita Tidak Menghujat Nah Begitu Kira-kira Teman-teman Tidak